First Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Menarik sekali yang ditanyakan oleh Nisa Berkenan dengan pedagang penjual kadangkala Maaf Cucuk-cucuk Yang namanya hukum jual beli memang begitu Ada namanya ijak kabul Ijak kabul itu Yang salin tawar menawar Berapa harganya sekian 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 Oh tidak bisa Makanya janganlah seorang penjual itu Menyebutkan modalnya Jangan Karena jatuhnya tidak berberka Otomatis Akan timbul kebohongan Makanya penjual yang berbohong Tidak Harganya sekian Nah itu salah Salah Jatuhnya tidak berka kalau dia berkata jujur Tidak berka Jatuhnya Maaf Yang kedua Adalah Orang akan lari kalau dia bohong Yang dimaksud jujur dalam menjual Jujur dalam jenisnya Oh ini baju Mahal harganya Karena terbuat dari ini Jangan harganya Ini agak mahal sedikit Karena dibawa dari Gorontalo Makanya Maaf Dalam jual beli itu Jangan engkau sebutkan berapa titik-titiknya Jadi gitu Nisa Boleh aja berkata jujur Tapi dalam hal Jujur dalam jenis bahannya Jujur dalam bendanya Tapi tidak boleh menyebutkan Harganya Karena otomatis mahal harganya Karena bisa jadi Ada akomodasinya Biaya ininya Kadang-kadang kalau ada mobil barang Barang itu dibawa Biasakan ada polisi yang tahan Kalau polisi yang tahan itu seperti Norman Ya Tinggal gini aja selesai Ya gitu kan Begitu Jadi gitu Nisa Ya Jama'an Mampat dari kejujuran Ini yang akan kita ambil Apa mampat dari kejujuran Hidup jadi tenang Orang yang hidupnya jujur Tenang Hidupnya Nisa Kalau jujur Enak kan Iya Sudah punya pacar Satu, dua, tiga Kalau berkata cuma satu Alhamdulillah Tapi ternyata dia jemput satu Tapi ada tiga Setengah mati Hari ini aku pakai begini Pulai lagi sana Aku pakai begini Dari mana kemarin Aku dari Romi Eh salah Rino Betul tidak? Iya Jadi hidup tenang Kalau orang berhidup jujur Dan yang kedua Hidupnya akan berberkah Apapun yang dijalannya Akan berber Berberkah Kemudian yang ketiga Orang yang hidup jujur itu Berpahala Pahalanya besar Orang jujur Yang keempat Kalau orang jujur itu Yakin Dicintai oleh Al Orang yang jujur Dicintai oleh Allah Karena Mengikuti aturan Norma yang sebenarnya Ikuti norma Yang sebenarnya Norma Norma Kehidupan Dan norma Yang ada disini Yang kelima Apa yang kelima Yakni Insyaallah Orang jujur itu Ditempatkan Dalam golongan Siddiq Siddiq itu Dekat dengan Nabi As-siddiq Itu tingkatan yang tinggi Tingkatan yang paling tinggi Itu siddiq Luar biasa Jujur Oke Itulah nikmatnya Kalau orang hidup Jujur Pak Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mau tanya nih Waktu saya masih sekolah Ibu saya kan lagi sakit Terus ibu saya nanya Soal hasil ujian Sekolah saya Terus saya Jawabnya bohong Sebenarnya kan Hasilnya jelek Tapi saya bilang bagus Itu gimana Ustadz Saya dosa enggak Pak Ustadz Saya kan takut Ibu saya tambah sakit Takut ibunya tangga sakit Ya itu Menarik sekali Gini ya Minta maaf Itulah Penempatan kejujuran pada orang sakit Bukan jujur Tapi ditahan Ditahan Ya Berikan senyuman Ma Aku lulus Setelah ujian nanti berikutnya Karena kapan kita berkata jujur Bahaya juga kan Jujurlah pada tempatnya Ini kan tadi kita bahas Tentang jujur itu Kemudian keuntungan dari jujur itu Bagaimana model Andi sebagai Nisa Pemikiran tentang jujur itu Mampat dari kejujuran Silahkan Bener yang kata Ustadz bilang Hidupnya jadi lebih tenang Jadi enggak was-was kan Kalau bohong Kalau bohong pasti was-was Nanti ketahuan Nanti ketahuan Karena kapan kita bohong Bagaikan menyimpan bangkai Busuk ya Betul tidak Betul tidak Dan itu akan Mendatangkan Yang namanya Apa Malu sendiri nantinya Aku mau nanya Aku kan punya adik masih kecil Terus dia pernah nanya sama ibu saya Nanya hal-hal yang sensitif gitu Terus Pak Ustadz Apakah boleh orang tua berbohong Sama anaknya Tentang Ma Mau tahu tentang tadi Bagaimana orang tua Apakah bisa berlaku juju Berkata jujur kepada anak-anak Yang bertanya tentang sensitif Mau Mau Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini Jamaah 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 Zitra Jamaah Jamaah Alhamdulillah